Dalam rentang waktu yang singkat, dua figur penting perlawanan Israel dikonfirmasi terbunuh di lokasi berbeda. Komandan Hezbollah Fuad Shukri dilaporkan tewas di Beirut, Lebanon pada selasa 30 Juli 2024. Berselang sehari dengan tewasnya Fuad Shukri, pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dikabarkan tewas di Teheran, Iran pada Rabu 31 Juli 2024. Kematian berturut-turut para figur penting Hamas dan Hezbollah ini lantas menjadi sorotan dunia. Pasalnya, masing-masing pihak menyebut Israel lah aktor yang bertanggung jawab atas kematian orang penting Hamas dan Hezbollah itu. Namun sejauh ini Israel baru mengaku bertanggung jawab atas kematian Komandan Hezbollah Fuad Shukri. Dalam keterangannya, militer Israel mengaku serangan udara ke Beirut memang ditujukan untuk membunuh Fuad Shukri yang dituding Israel sebagai dalang serangan di dataran tinggi Golan pada Sabtu 27 Juli 2024 lalu. Sementara atas insiden kematian Ismail Haniyeh, Israel belum buka suara. Namun Perdana Menteri Benyamin Netanyahu sempat muncul ke publik usai tewasnya petinggi Hamas dan Hezbollah tersebut. Dalam video rilisnya pada 31 Juli 2024 malam, Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah memberikan pukulan telak kepada siapapun yang dianggapnya sebagai negara musuh. Netanyahu menyebut kematian Komandan Hezbollah Fuad Shukri sebagai salah satu capaian terbesarnya pada serangan beberapa waktu terakhir. Dalam tahun yang terakhir, kami mengatakan makhluk kepada semua orang. Dalam 3 jam, kami mengatakan kematian Hamas dan Hamadev. Dalam 7 jam, kami mengatakan kematian Tachutim untuk mengatakan kematian tersebut 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 tersebut. Meski Netanyahu tak menyebut kematian Bos Hamas, Ismail Haniyeh dalam video rilisnya, namun PM Israel itu mengatakan bahwa kini militernya akan terus melawan musuh yang terafiliasi dengan Iran, yang disebutnya dengan 3H, yakni Hamas, Hezbollah, dan Houthi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!